assalamualaikum semua apa kabar welcome back to my channel di video kali ini aku mau share sering kegiatan di pagi hari aku ya aku biasanya memulai kegiatan pagi itu sekitar jam 4 atau jam 4.30 ya paling telat jam 5 terus ini aku lagi ungkep ayam ya ayamnya sebelumnya udah aku marinasi dengan bumbu marinasi dan aku simpan di kulkas malaman jadi pagi ini tinggal aku ungkep aja rencananya aku mau bikin ayam bakar teflon yang gampang dan simple oh iya pernah nggak sih temen-temen suka kesiangan kalau bangun pagi nah aku tuh kalau bangun udah lewat dari jam 5 itu ngerasa udah kesiangan banget masak udah terburu-buru terus belum beres-beres dapur pokoknya sebisa mungkin aku itu bangun sebelum jam 5 pagi apalagi yang punya anak bayi kayak aku kalau misalnya anak bayi udah bangun udah deh nggak bisa ngapa-ngapain pasti bakal dibuntutin terus sama anak bayi untuk menu yang kedua aku hari ini mau masak sayur sawi putih ini aku bikinnya pakai panci ya biasa panci yang jadul aja nah aku tuh di kulkas udah nyetok bumbu kayak gini nih isinya bawang merah sama bawang putih yang udah ditumis nah aku masukin per plastik sesuai dengan porsi yang biasa aku pakai untuk memasak jadi ketika aku masak aku nggak perlu lagi ngulek-ngulek atau apa namanya memotong-memotong jadi tinggal ditumis aja langsung ini bener-bener menghemat waktu banget untuk aku meskipun saat persiapannya itu ribet harus ngupasin bawang yang banyak dan harus ngeblender juga harus tumis tapi ketika saat kita masak pagi-pagi itu bener-bener life safer banget nah ini udah matang bumbunya terus aku masukin jagungnya dulu yang agak lama dimasaknya karena kan jagungnya masih mentah jadi direbus dulu terus kemudian aku masukin telur nah penting untuk masukin telur ini saat airnya mendidih ya karena kalau air yang nggak mendidih nanti dia nggak kayak jadi serat-serat gitu dia akan hancur kalau misalnya masukinnya saat mendidih itu nanti teksturnya ini akan bagus Nah setelah dimasukin itu diaduk cepat dikocok-kocok nanti hasilnya akan berserat-serat terus untuk sayur sawi putihnya ini juga aku udah siapin ada stok di kulkas ini itu sayur sawi sudah diblansir sebelumnya jadi dimasak sekitar tiga menit dalam air mendidih terus aku langsung dinginkan dan aku simpan di kulkas ini udah sekitar empat hari aku simpan di freezer dan warnanya masih hijau masih seger masih bagus banget lanjut aku mau siapin teflon untuk bakar ayam karena aku nggak punya panggangan jadi pakai teflon aja Nah aku punya tips nih agar ayam bakar yang kita panggang di atas teflon itu nggak lengket jadi kita harus panaskan teflon sampai benar-benar panas baru kita taruh ayamnya di atas teflon karena kalau belum panas permukaan teflonnya itu akan memuai karena kena panas terus sebelum memuai itu kita masukin ayamnya Nah jadi ayamnya tuh kemungkinan akan nempel di atas teflonnya tapi kalau misalnya kita taruh saat teflonnya udah panas itu insya Allah nggak akan lengket Waduh itu ada suara anak bayi udah nangis pengen digendong Nah ini udah aku kasih bumbunya sedikit terus aku bolak-balik biar nggak gosong Nah tuh lihat kan nggak lengket sama sekali di atas teflonnya bagus banget bentuknya lanjut aku mau bikin untuk snack bekal sarapan kakak ini aku mau rebus jagung dulu rencananya sih mau bikin jasuke aja yang gampang yang simpel karena si kakak tuh pulangnya jam 10 siang jadi nggak butuh makan siang di sekolah nah ini kadang kayak gini aku masak sambil gendong tapi bener-bener harus hati-hati ya kalau aku lagi nggak ngegoreng ini aku berani untuk ngegendong cuma kalau lagi ngegoreng aku nggak berani ngegendong nah ini ayam bakar teflonnya udah jadi setelah aku olesin kecap duh bagus banget kan bentukannya meskipun pakai teflon jadi tadi tipsnya jangan sampai dilewatin ya nah saatnya siapin bekal si kakak ini pakai tempat yang kecil aja terus jagungnya aku masukin dulu ini kondisi jagungnya udah dingin ya karena nanti kalau panas itu dia mengembun terus nanti aku kasih keju sama aku kasih topping susu kental manis aku tuh sebenernya pengen gitu nggak bakalin anak aku pakai tempat makan yang lucu-lucu terus bento-bento yang bentuknya lucu-lucu gitu cuman aku bingung kapan aku ngerjainnya ini aja aku dibangun dari jam 4 subuh aja masih keteteran harus gendong anak harus cuci piring dan lain sebagainya ada yang sama nggak sih kayak aku tapi nggak apa-apa yang penting kita bawain bekal anak dengan gizi yang seimbang terus terjamin juga kebersihannya terjamin kesehatannya juga yang paling penting adalah bekalnya habis dan anak juga happy nah kalau udah beres kayak gini aku langsung siap-siapin si kakak untuk berangkat sekolah dan aku juga siap-siap antar sekolah terima kasih ya sudah menonton videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah